oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hobi teknik ya teman teman ya oke teman teman jadi sedikit memberitahuan dan mohon maaf sebelumnya kita berganti nama channel ya teman teman ya jadi channel kita yang sebelumnya itu bernama alat canggih tes dan kali ini kita ganti namanya menjadi hobi teknik ya teman teman ya jadi mohon maaf itu dengan alasan mungkin kalau kita ganti nama channel hobi teknik itu lebih spesifik lagi ya karena kita penghobi khususnya hobi di mesin mesin ataupun alat alat maupun itu review ataupun yang kita buat ataupun kita modifikasi ya teman teman ya intinya kita hobinya di bagian teknologi ataupun permesinan ataupun perkayuan ya teman teman ya jadi intinya kita gak hobi tentang hewan gitu ya teman teman ya dan buat teman teman yang baru mampir di channel ini mohon dukungan ya teman teman ya dengan cara subscribe lalu teman teman klik loncengnya dan klik yang tulisan semua jadi agar video terbaru dari kami teman teman dapet notifnya ya dan doakan semoga channel ini semakin berkembang dan mudah mudahan apa yang kita sampaikan apa yang kita share itu bermanfaat ya buat teman teman semua dan insya Allah menjadi berkah jadi di depan kita ada yang namanya cordless drill ya teman teman ya ataupun obeng baterai gitu ya teman teman ya dengan merek nrt pro yang tipe 330 ya teman ini udah agak lama sih kita beli jadi mohon maaf baru bisa kita review karena kebetulan channel kita masih baru juga ya teman teman ya jadi mohon dukungan sekali lagi oke jadi ini udah enggak ada packingnya ataupun enggak ada kemasan bungkusnya jadi hanya kertas yang berlogo juga nrt jadi dalemannya seperti ini teman langsung aja kita bongkar ya oke kita buka dulu ya teman ya nah seperti ini eh sebelumnya kita membelinya emang langsung dua unit teman teman nah ini yang satunya yang sering kita pakai dan kalau yang ini masih sangat jarang kita pakai teman makanya mau kita review yang sedikit masih baru ya teman teman ya jadi mohon maaf sekali lagi kita beli ini yang udah sudah agak lama jadi intinya generasi nr pro ini kurang lebih performanya ataupun daya tahan nya sama ya teman teman ya kurang lebih seperti itu jadi setiap kita membeli satu unit cordless drill ini kita mendapatkan unitnya dan dua buah baterai ya teman teman ya seperti ini dan satu charger nah gitu jadi ada tipe yang satu set juga dengan mata bor ya teman teman ya jadi ini kita review yang yang kosongan intinya enggak ada tambahan mata bor hanya dua buah baterai dan satu charger teman teman nah jadi kenapa sih kita memilih yang mereknya ini nrt pro ya teman teman ya mungkin salah satu pertimbangan kita awalnya memang dari review-review teman teman di channel YouTube ya teman teman ya jadi kebanyakan yang review performanya sip mantap dan akhirnya kita putuskan untuk membeli merek nrt pro nah kita langsung beli dua set dan Alhamdulillah memang performanya cukup lumayan karena basic kita di bengkel motor yang temannya bengkel sepeda motor jadi atau teman kalau mau cek channel saya juga di seputar sepeda motor cek aja di channel Altan motor ya A-R-T-A-N dan jangan lupa di subscribe mudah-mudahan juga ya ya sekarang kita lanjut lagi ke unitnya sekarang kita bicara tentang spesifikasi yang ada di unitnya ini ya teman teman ya ataupun yang ada di bor ini Oke jadi keterangannya nrt pro DC 330 lithium electric drill DC 12 volt ceknya itu bisa mencapai mata bor diameter 10 mili artinya 10 mili itu paling mentok itu untuk baut 14 yang teman ya Nah karena kita di jadi basicnya sepeda motor jadi paham intinya di untuk baut 14 dan RPM itu direntang 350 sampai 1300 RPM ya teman ya jadi daya baterai ini 12 volt oke teman ya dan untuk fitur lainnya untuk handle yang tepun Hendriknya ini sudah mengaplikasi rubber ya ataupun karet yang temannya jadi lebih lebih nyaman untuk kita sendiri dan untuk speednya itu ada dua speed nah ini ya nah ini cukup lumayan lah kadangkan ada yang ketemu yang empuk banget itu takutnya gampang bergeser ya ini kita tes untuk bor ini hanya bisa untuk memasang skrup ataupun baut dan untuk pengeboran ya teman-teman ya jadi untuk pengeboran di tembok itu nggak bisa karena ini nggak ada hammernya ya sistem hammernya itu yang mungkin yang tipe diatasnya lagi ya yang baterainya itu lebih besar yaitu ukuran 20 volt ya teman-teman dan untuk yang ada angkanya ataupun nomornya ini untuk pengaturan torsi ya teman-teman ya ketika kita mau masang baut pengencangan bodi bajaringan ataupun perkayuan yaitu seperti skrup dan lain-lain ya teman-teman ya jadi ini untuk menghindari baut patah jadi teman-teman kalau memasang skrup itu bisa atur sendiri ya sesuai ininya dari yang terkecil dulu nah contohnya ini nih misalnya kita mau ngencengin deh persis satu dulu ini kita tahan masih bisa tuh nah ketahan ya teman-teman ya kalau sudah besar ini nggak bisa kita tahan lagi tuh muter muter disini tuh udah nggak bisa kita tahan makanya bisa teman-teman sesuaikan sendiri feeling teman-teman ya ketika pemasangan skrup ataupun baut nah untuk pengeboran jadi hanya satu tipe nggak ada angka dia jadi disini yang ada tanda seperti ulir ini ya teman-teman ya nah ini ini untuk pengeboran dan untuk kepala caknya ini menggunakan merek apa sih teman-teman ya breed ya teman-teman ya ini cak ini sudah lumayan lah bisa merekatkan ataupun menjepit si mata bor yaitu maksimalnya 10 mili artinya hanya bisa masuk mata bor yang untuk baut 14 oke sampai sini paham ya dan ini speed controlnya ada dua speed ya jadi putaran rendah dan untuk dua putaran lebih tinggi lebih kencang lagi ya teman-teman dan disini ada ada tombol lagi ada suite lagi jadi ini untuk perubahan arah kalau kita tekan ke arah kanan eh kiri ini berputar ke kanan ataupun pengencangan kalau kita arahkan sebaliknya ini mutar ke kiri ataupun pengendoran ya teman-teman ya nah disini ada indikator lampu ya untuk indikator baterai nah kita lihat nyala ya jadi ini indikator baterai kalau sudah mulai merah berarti sudah mulai habis ya baterainya dan ini memang belum kita cas kalau untuk yang boreng ini dan disini ada lampunya untuk penerangan ketika kita melakukan pengeboran di media yang yang gelap ya teman-teman ya ini ada sudah ada lampunya lampu LED dan untuk switchnya cukup ringan ya nggak terlalu keras perubahan arahnya pun aman dan untuk membukai baterainya teman-teman cukup tekan seperti ini gini udah bisa kecabut ya nah gini ya teman-teman ya Oke jadi seperti itu kita tes ya ya berapa sih daya yang ada di baterai ini dan pengisiannya itu sampai berapa volt untuk chargernya ya teman-teman ya Oke jadi kita langsung aja ya jadi baterainya kita lepas dulu Nah kita tekan gini langsung lepas Nah sekarang kita gunakan avometer untuk mengukurnya karena ini baterainya ataupun kita lihat penisian di cabjernya ini berkurang setrumnya sudah mulai berkurang ya karena ini belum kita cascas nah mudah-mudahan terlihat ya sekarang kita tes dulu jadi ini udah ada tuh udah ada tandanya positif dan negatif ini kita tempelkan seperti ini oke jadi teman-teman bisa lihat 11,95 volt ya teman-teman ya artinya baterainya memang sedikit berkurang jadi nanti kita cas ya ataupun kita lihat penisian di cabjernya ini berapa volt Oke jadi di baterai ini 11,95 kita genapkan 12 volt berarti spesifikasinya betul ya teman-teman yaitu 12 volt nah ini ada 12 volt lithium ion ya teman-teman ya nrt pro korea teknologi Oke sekarang kita cek berapa sih pengisiannya ketika kita cas ataupun kita charger ulang ya teman-teman ya Nah untuk di charger nya sendiri ada keterangannya yaitu AC DC adapter input 220 volt artinya listrik rumah 50 Hertz outputnya 12 volt DC 1,5 ampere Oke kita colokin dulu ya Nah kalau kita colokin dia lampunya masih berwarna hijau tuh ya teman-teman ya karena kan baterainya belum kita colokin ya sekarang kita colokin pasti dia berwarna merah tuh merah ya Sekarang kita cek dulu pengisian yang keluar dari charger ini berapa volt untuk pengisian charger nya yang kabel negatifnya di luar ya yang positifnya di dalam kita cek ke 13,16 ya koma 15 ya teman-teman ya jadi di atas spesifikasi baterainya kalau untuk pengecasan ataupun pengisian dari charger nya teman-teman sekarang kita coba colokin kita cek ketika ini kita cas kita charger jadi berapa volt ya teman-teman ya karena tadi kan 11,9 berapa gitu ya nah ini 12 tuh sudah mulai naik karena berarti sudah proses pengecasan itu ya mulai naik ya ketika di cas nah kalau kita lepas tuh 11,97 ya berarti berkurangan karena ketika kita cas pasti bertambah ya teman-teman ya oke sekarang kita ke proses pengeborannya ya kita lihat kemampuan si nrt pro ini ya teman-teman ya baik itu pengeboran ataupun pemasangan skrup ya teman-teman nah ini kita ke pengeboran media kayu ya teman-teman ya dan mata bornya ini 10 mili ataupun yang paling maksimalnya yaitu untuk baut 14 oke kita pasang kita posisikan disini ya suitnya ya lalu kita tekan ini nah kalau kurang yakin masih kurang kencang bisa ini ditahan dan ini diputar nah kita gunakan pengeboran yaitu yang lambangnya seperti ini oke sekarang kita langsung ya kita tes selamat menikmati ya 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 oke, kira-kira seperti itu ya dan lumayan, dan sekarang kita coba ke pengeboran ataupun pemasangan skrup ya, nah ini posisi ini kan tadi gini, pengencangan nah ini untuk melepasnya kita tahan di bagian sini ya nah, udah lepas sekarang kita coba pemasangan skrup ya teman-teman ya nah ini kita gunakan mata untuk obeng ya teman-teman ya dan untuk pemasangan skrup kita gunakan, nah kalau teman-teman feelingnya biar terasa, kita gunakan nomor 1, jadi kita bisa tahu perbandingannya seperti apa ya teman-teman oke, sekarang kita tes satu saja sudah enak, kalau kayunya itu kayu-kayu jati belanda, ataupun kayu yang lembut ya, seperti kayu sengon dia nanti kalau gak kuat akan berbunyi terata-tata-tata nah gitu nah gitu ya teman-teman ya berarti tambahkan lagi angkanya di angka 2 atau 4 mau naik spek paling besar ataupun kayu paling keras itu di maksimal di 18 ya teman-teman ya nah kita coba di angka 18 tuh ya sekarang kita coba yang skru panjang tuh ya teman-teman ya jadi ini kita lepas lagi deh ini kita coba di nomor 1 nomor 1 ya teman-teman ya sekarang kita pasang skru panjang nah ini kan lebih dalam ya dia kita tes kuat gak tuh dia bunyi seperti itu kalau memang sudah mentok tuh ya kita tambahkan tuh dia ingin masuk lagi teman-teman tuh ya jadi gak mungkin bunyi tuh ya tuh semakin ke dalam letaknya kalau kita gunakan yang nomor 1 nah nomor 1 ya kita tes tuh bunyi nomor 2 nomor 4 aja deh tuh masih bunyi teman-teman nomor 8 tuh masih nomor 12 tuh ya sudah mulai sudah mulai 18 nah tuh dia udah gak kuat obengnya yang uter cuman ini-nya udah mentok ya di bagian skrupnya sekarang kita buka deh ya teman-teman ya oke jadi untuk nomor-nomor ini mudah-mudahan teman-teman paham jadi feeling teman-teman sendiri nanti akan terbiasa ya teman-teman ya oke teman-teman tadi sudah sama-sama kita lihat performa dari cold dress drill nft pro ya teman-teman ya agak ribet ngomongnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua barangkali teman-teman ada yang mau beli ini cuman nyari-nyari reviewnya ya teman-teman ya mana yang lebih rekomen intinya gitu jadi itu selera teman-teman sendiri yang intinya kita beli 2 unit dan yang satunya udah sering kita pakai dan ini lumayan lah lumayan cukup awet dan cukup kuat ya teman-teman ya oke mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kita bagikan ke teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mencret di channel ini tonton video yang lain ya teman-teman ya dan mudah-mudahan bermanfaat dan doakan agar channel kami semakin berkembang bisa memberikan sesuatu yang intinya bermanfaat lah buat teman-teman semua ya dan jangan lupa juga teman-teman share di medsos teman-teman semua ya jadi apa yang teman-teman sampaikan ataupun bagikan itu bermanfaat untuk orang lain kan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita sendiri ya teman-teman ya amin dan robal amin oke cukup sekian sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam dari hobi teknik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati